Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah di kesempatan kali ini saya coba untuk merestorasi dari sebuah senter lampu led Yang mana senter lampu led ini dari ronsokan ya Kita akan coba untuk merestorasinya menjadi barang yang baik dan bermanfaat Sekarang coba saya buka dulu dari senter lampu led ini memang ke dalam kosong semua ya Kecuali tinggal saklar dan karet-karetnya Baterainya tidak ada, chargernya tidak ada Karena ini barang memang sudah tidak dimanfaatkan dan dimasukkan ke dalam karung Sekarang coba kita buka dari lampu lednya saja ya Oke sepertinya lensanya masih baik Oke beginilah penampakannya ya Jadi memang harus banyak yang harus kita tambah Dan untuk membuat dari sebuah senter light ini menjadi senter light bermanfaat Dan tentunya aman untuk kita gunakan Inilah penampakannya setelah saya bersihkan kawat Yang pertama Nah oke Kita harus memastikan bahwa lampunya ini bagus terlebih dahulu Jika kalau lampunya putus wah susah juga kita mau restorasinya ya Karena lampu lednya disini susah mau untuk cari Sekarang coba coba cek hidupkan terlebih dahulu oke Lampunya agak kuning-kuningan Jadi senter light ini warnanya agak kekuningan ya Bukan putih Kalau kita lihat arus yang ditariknya dari sekitar 600 mAh Selanjutnya kawan Karena senter ini kosong betul semua Baterainya tidak ada ya Kita harus menyiapkan 2 buah baterai ya Karena di dalam casingnya ini muat untuk 2 buah baterai Selanjutnya siapkan TP4056 sebagai modul charger Dan tentunya BMS 1S Ini bekas handphone ya BMS 1S bekas handphone Kalau tak salah ini mereknya Xiaomi Oke ini sangatlah penting ya Karena kita tidak menggunakan TP4056 yang ada BMSnya Jadi kalian bisa temukan ini di bekas-bekas baterai handphone Selanjutnya kita akan memberikan lem pada baterai 18650 Agar baterai ini berkokoh ya Tidak mudah terpisah Sekarang saya cek dulu tegangannya Berada di 4,1 dan satunya berada di 4,1 Ya artinya dalam keadaan penuh Sekarang kita cek dulu dari BMS ini Apakah BMS ini masih berjalan dengan baik Sekarang kita coba inputkan tegangan sebesar 4,1 Atau 4,2 Dan kita ukur outputnya dari sebelah sana Dari P plus dan P min Oke sekarang kita ukur tegangan outputnya Terdapat 4,2 Artinya BMS ini kemungkinan masih bagus Sekarang kita akan tes dischargingnya Nah di tegangan berapa dia akan cut off Ini berfungsi untuk melindungi baterai kita ya Dari undervoltage Yang berlebihan Oke di tegangan 2,3 dia sudah cut off Artinya BMS ini masih bagus Di saat dia baterai kita sudah low Maka dia akan protect Tidak mengeluarkan tegangan kembali Sekarang di tegangan 3V atau 3,1 Dia baru mengeluarkan tegangan kembali Sekarang kita potong saja dari BMS ini Karena ini BMS bekas ya Tapi masih bermanfaat loh Kita posisikan saja seperti ini Kemudian jangan lupa untuk melukai sedikit Dari baterai 18650 ini Dengan menggunakan gerindah mini ajaib Kalian perhatikan setelah dilukai Maka solder akan lebih mudah menempel Dari baterai 18650 ini Sekarang kita menggunakan plat nickel Untuk menghubungkan dari baterai ini Hal yang terpenting saat penyolderan adalah Plat nickel positif Jangan sampai terhubung ke bodi baterai Pastikan bahwa baterai kalian Masih mempunyai ring pelindung Seperti ini Jangan sampai menempel kawan Itu berbahaya Sekarang solder lah Dari plat plus dan plat min ini Yang mana kabel tadi Akan kita hubungkan ke BMS Oke Kita posisikan BMS nya disini Dan untuk baterai plus Terhubung ke baterai plus dari BMS Dan baterai min Akan terhubung ke baterai min dari BMS Beginilah penampakannya kawan Ya Baterai pack 1S kita sudah jadi Dengan menggunakan BMS dari bekas laptop Sekarang coba kita posisikan Ya Sepertinya tidak bermasalah ya Masuk dengan pas Oke setelah itu TP4056 Kita akan instalasi di luar saja terlebih dahulu Untuk baterai plus dan baterai min nya Itu langsung terhubung ke Langsung ke baterai plus dan langsung ke baterai min Ini TP4056 seperti ini Langsung punya protect ya Untuk protect pengisian saja Jadi dia akan meng-cup off Apabila baterai kita telah penuh Sekarang kita coba Oke Lampu biru menyala ini menantikan baterai telah penuh ya Karena baterainya 4,1 Selanjutnya kita akan menyolder dari lampu led ini Oke untuk lampu led plus itu terhubung ke B plus dari BMS Kemudian led min Itu akan terhubung ke B min Oke setelah Menyala ya Kemudian menyala Oke beginilah instalasinya Kemudian Kita hanya menambah untuk suite ya Untuk memutus arus Kalau kita lihat suite nya ini sudah hancur berkarat semuanya ya Jadi untuk konektor chargernya sudah tidak bisa kita gunakan lagi Kemudian kalau kita lihat bahwa disini adalah hubungan ya Dari suite ini Untuk ini suite 2 mode Satu low dan mungkin satunya high Saya juga kurang mengerti lah ya Karena ini sudah berang hancur Oke kita akan manfaatkan satu saklar saja Nah jadi saya hanya menggunakan Karena saklar ini kan 2 mode 2 saklar Jadi saya akan manfaatkan dari satu saklar saja Untuk kan sentar ini Oke lanjut kita instalasi saja Jadi saklar ini berfungsi untuk memutus arus plus ya Saya ambil dari plus saja Jadi dari saklar itu terhubung ke B plus dari BMS Kemudian satunya lagi terhubung ke plus LED Dari lampu LED ini Sekarang coba kita mainkan dari saklarnya Oke lampunya langsung menyala ya Sekarang coba saya pencet saklarnya terlebih dahulu Oke Iya Sepertinya saklarnya masih bagus dan berjalan terlancar Biasanya kalau saklar ini rusak Dia agak sedikit berkedip-kedip Artinya koneksinya sudah tidak bagus Sekarang kita posisikan baterainya lagi Sekali lagi seperti ini Dan Untukkan konektornya Saya coba hubungkan ke atas Nah untuk TP4056 nya Ini yang bermasalah untuk memposisikannya Agak sedikit susah Maksud saya Jadi ini kan Konektor dari TP4056 Langsung kita hubungkan saja Langsung ke Ke sentar ini Jadi kita kan konektornya tadi habis itu Hancur konektornya Jadi kita menggunakan konektor dari TP4056 saja Jadi saya harus memotong dari TP4056 ini Jadi saya terpaksa pisahkan Karena untuk di Ruangan Casing baterai Casing sentar itu tidak muat Sekarang akan saya posisikan seperti ini Nampaknya USB chargernya itu Tidak masuk Jadi saya Terpaksa harus sedikit membuat lubangnya Lubang yang berbentuk parik lah Saya Saya congkel-congkel menggunakan cutter Dan beginilah Nampakannya Oke sekarang sudah masuk ya Nah Untuk memfaskannya Saya akan coba Menggunakan Charger handphone Jadi kita sudah bisa Mencas Sentar ini nanti Menggunakan Charger handphone saja Begitu maksudnya Kawan Oke Setelah dirasakan Posisinya pas Langsung Kita ukur dulu Outputnya Dari USB charger ini Yakin Keluar tegangannya Langsung kita kasih kabel saja Oke Ini berfungsi untuk Menghubungkan Ke TP4056 Nanti inputnya Kita posisikan Seperti ini dulu Kita tahan Dan kita kasih lem besi Untuk sementara Jadi untuk Agar posisinya Tidak berubah-ubah Kemudian TP4056 Tidak masuk Saya terpaksa Memotong Itu Karet yang ada Di dalam casing Agar TP4056 Itu bisa masuk ke dalam Agar dia tidak Berbenturan Dengan baterai Sekarang Kita hubungkan Kabel USB input Tadi 5V Di cadangan handphone Menuju Ke sambungan Yang tadi Kita potong Nah Begini penampakannya Kawan Kita tes Terlebih dahulu Oke Sepertinya Berjalan lancar Karena lampu Hijaunya hidup Kemudian Saya harus Membuat Dua lubang Ini berfungsi Untuk menempatkan LED Jadi LED Indikator Dari TP4056 Ini kita gantikan Dengan LED Ini bertujuan Untuk memudahkan Memantau Proses pengisian Apabila Waktu dia mengisi Lampunya merah Waktu dia telah penuh Lampunya hijau Jadi buang saja Lampu LED yang ada Di TP4056 Kita gantikan Dengan LED LED ini Untuk plusnya Dia terhubung Jadi satu Terhubung ke satu Kemudian Untuk Min dari LED Itu terhubung Ke resistor dari TP4056 Kalian ikuti saja Alur yang ada Di pada TP4056 Kemudian Untuk yang satunya Terhubung ke LED satunya Jadi Minnya terpisah Plusnya yang satu Demikian Sekarang kita tes kembali Apakah dia menyala Oke Lampu birunya menyala Nah Demikian ya Lumayan Lumayan cantik lah Tidak canggih sih Cantik saja Kita kena Modifikasi saja Bro Untuk menopang Agar lebih kuat Dan apabila TP405 Panas Dan USB charger Tidak mudah bergoyang Saya kasih lim Kemudian Untuk instalasi lampu Saya kasih kabel Dari bekas USB Itu kabel USB charger Nah Ini dia Ini sepertinya Agak sedikit pas Dan tidak terlalu Longgar Dan juga Tidak terlalu Ketat Jadi Waktu center Kita goyang Goyang Itu Kepalanya Jadi dia Kabelnya bermain Oke Kasih dia Sedikit kendor ya Kabelnya Di dalam itu Agar dia bisa bermain Tidak mudah putus nanti Beginilah Pastikan karetnya Masuk dengan tepat ya Oke Sekarang Coba kita Instalasi selanjutnya Karet Kita masukkan Karet Tombol switch Kemudian Kita masukkan Tombol switch Papan yang telah hancur Kemudian Pasang baut Agar dia Tidak mudah Bergeser Nah Waktu kita tekan Selanjutnya Kita masukkan Baterai Kemudian Ini Lupa saya ambil Videonya Kabel dari TP4056 Plus nya Tadi Itu masuk ke Plus Dari Baterai ini Demikian Yang TP4056 Baterai min nya Itu Terhubung Ke Baterai min Dari Baterai ini Tidak langsung Direct Tadi kan Sudah kita coba Instalasi di luar Ikuti saja Alurnya Seperti itu Pasti sama Oke Setelah TP4056 Terhubung ke Baterai langsung Tinggal kita Menghubungkan Kabel lampu Untuk Min dari Lampu LED nya Langsung Terhubung Pmin Dari Output BMS Oke Sekarang kita Perhatikan Instalasinya LED Min Dari Lampu Langsung Terhubung Ke Pmin Dari BMS Output Dari Baterai Ini Nanti Kalian Jangan langsung Ambil Dari Baterai Ambil Saja Output Dari BMS Satunya Untuk Plus Terhubung Ke Sakelar Nah Begini Nanti Kita Bermain Memutus Arus Plus P plus Dari BMS Ini Akan Terhubung Ke Sakelar Nah Jadi P plus Dari BMS Itu Akan Diputus Oleh Sakelar Terlebih Dahulu Waktu Kita Pencet Sakelarnya Nanti Dia Akan Terhubung Ke Min LED Plus LED Maksud Saya Oke Sekarang Sudah Menyala Sentarnya Bro Oke Oke Sepertinya Sakelarnya Masih Baik ya Tidak Bergedip Gedip Dia Oke Ginilah dia Setelah Kita Pastikan Menyala Dan Terus Lanjut Kita Coba Tutup Dan Kita Kasih Baut Nah Mantap Kan Oke Hal Yang Sangat Saya Sayangkan Adalah Jadi Penutup Untuk Lubang Charger Ini Sudah Tidak Bisa Kita Maksimalkan Lagi Karena Dia Sudah Tertutup Dari USB Charger TP 4056 Tidak Bisa Bro Demikianlah Para kita Ataupun Restorasi Dari sentar Ini Mungkin Sentar Ini Bisa Dikatakan Lebih Mendekati Dengan Sistem Pengisian Doni Demikianlah Karena Sentar Seperti Doni Itu Agak Mahal Kita Juga Bisa Membuatnya Bro Oke Demikianlah Semoga Konten Ini Bermanfaat Kita Manfaatkan Dari Barang Bekas Menjadi Bisa Kita Gunakan Kembali Salam Sehat Untuk Kalian